Pada tanggal 3 Oktober tahun 1965, ratusan anggota pasukan pendukung G30 SPKI berhasil ditangkap. Begitulah yang terjadi hanya beberapa hari setelah pemberontakan G30 SPKI meletus di Jakarta pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Seperti diketahui, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah Letkol Untung Syamsuri mengumumkan gerakan 30 September yang diikuti oleh pengumuman Dewan Revolusi yang mendemisionerkan Kabinet Dwi Kora di bawah Presiden Soekarno. Operasi penumpasan pun dilancarkan Pangkostrat saat itu Maijen Soeharto. Pengumuman itu dianggap sebagai sebuah kudeta. Di samping itu sebelumnya, sudah ada perintah dari Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari upaya penculikan kepada Maijen Soeharto agar menutup kota Jakarta dan mengejar gerombolan G30 SPKI. Operasi penumpasan pun dilakukan dengan mengandalkan pasukan RPKAD dibantu Kesatuan Kavaleri. Batalion 328 para dari Divisi Kujang Siliwangi dan sebagian besar personel Yon 530 yang berhasil ditarik untuk bergabung ke Kostrat. Sementara pasukan Yon 454 Banteng Riders dari Kodam Diponegoro lebih memilih hengkang ke kawasan Halim Perdana Kusuma. Seperti diketahui, pasukan Yon 454 Kodam Diponegoro dan Yon 530 Kodam Brawijaya sempat diperalat oleh kelompok G30 SPKI. Mereka sempat dikerahkan untuk bersiaga di kawasan Monas dan Istana Negara. Tapi setelah kedua Wadenyan yakni Wadenyan 454 dan 530 dipanggil Pangkostrat Maijen Soeharto dan di ultimatum agar pasukannya segera masuk markas Kostrat. Yang memenuhi ultimatum hanya pasukan Yon 530 dari Kodam Brawijaya. Sementara, pasukan Yon 454 memilih hengkang ke kawasan Halim yang jadi basis kelompok G30 SPKI. Sejarah pun mencatat, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Pasukan Yon 454 ini terlibat kontak tembak di sekitar kawasan Halim dengan pasukan RPKAD yang diperintahkan Maijen Soeharto untuk menduduki pangkalan Halim Perdana Kusuma. Kontak tembak berhasil diredakan oleh campur tangan Komodor Dewanto salah satu perwira tinggi Auri. Setelah Halim dapat dikuasai RPKAD, situasi jadi berbalik, kelompok G30 SPKI Kocar Kacir. Begitupun dengan pasukan pendukungnya terutama dari Yon 454. Cakra Birawa dan sebagian kecil Yon 530 serta dari kesatuan lain. Mereka coba melarikan diri keluar dari wilayah Jakarta. Wilayah Jawa Tengah jadi tujuan mereka untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Angkatan Darat yang mendukung operasi penumpasan G30 SPKI. Buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30 SP sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoroh Hadi dan kawan-kawan mencatat. Pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 20 tentara dari Batalion 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro yang melarikan diri dari pangkalan Halim Perdana Kusuma berhasil ditangkap di Kedung Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Kuncoroh Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya juga mencatat. Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, satu kompi Batalion 203 dan diperkuat satu kompi Cavaleri 7 Panzer melakukan pengejaran dan berhasil menangkap 237 orang tentara dari Yon 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro. Di buku yang sama, Kuncoroh Hadi juga mencatat pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, satu kompi Batalion 203 yang diperkuat satu kompi Cavaleri Panzer membawa anggota pasukan yang terlibat aksi G30S di Jakarta. Mereka yang berhasil ditangkap dan dibawa ke Jakarta rinciannya dari Yon 530 Kodam Brawijaya ada 140 orang dan dari Yon 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro sebanyak 97 orang. Informasi penting lainnya yang dicatat Kuncoroh Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat tanggal 3 Oktober tahun 1965, Nyono, Ketua Komite Partai Komunis Indonesia, TKI, Jakarta Raya yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRGR, ditangkap dalam sebuah penyergapan. Dia ditangkap di rumah Wirat Mono, di jalan KRI 2, belakang percetakan negara Salemba, saat ditangkap Nyono mengaku bernama Sugiyono. Terima kasih telah menonton!